Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan partai kemenangan yang fantastis ya Dari pecatur muda Indonesia berusia 17 tahun yaitu Zaki Diaulhak Aisy Masih non-master juga dia ya Dalam sebuah turnamen battle team KBPL Yang diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus 2021 Sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat Zaki berhasil mengalahkan intersemaster Alexander Ulanov Di sini Zaki menggunakan catur buah putih dengan nama kunices Marshall Detich Menghadapi intersemaster Alexander Ulanov yang menggunakan catur buah hitam Dengan nama kunices IM Dr. Melekes Kita langsung saja lihat permainannya ya Di sini Zaki melangkahkan pion menuju petak D4 Dan dijawab oleh Ulanov dengan kuda C6 Yang merupakan pembukaan pertahanan Mikenas Gajah F4 dan pion D6 Kuda F3 dan kuda F6 Kuda C3 dan pion D6 Mempersiapkan untuk Vinsetto gajah ke petak G7 ya Pion E4 memperkuat petak pusat oleh Zaki Dan gajah G7 Menteri D2 dan gajah G4 Langkah yang menarik dari intersemaster Ulanov ya Untuk mengincar kuda putih Apabila kuda putih ini dimakan Tentu saja pion dari putih akan tumpuk Namun kita lihat balasan dari Zaki sangat-sangat bagus ya Yaitu dengan rokade panjang Jadi kalau rokade panjang ini Apabila nanti gajah hitam pukul kuda putih Maka saat pion tumpuk itu justru bagus Kita lihat ya Di sini benar saja Gajah pukul kuda Dan pion pukul gajah Pion tumpuk ini memang secara Posisi di papan kelihatan kurang bagus Tetapi kita lihat Lajur G menjadi sangat kosong Dan ini bisa dimanfaatkan oleh Zaki Untuk mencacar kepertahanan dari Intersemaster Ulanov ya Rokade pendek oleh Ulanov Dan gajah H6 Mencoba untuk mengajak pertukaran materi Oleh Zaki Pion E5 Pion D pukul E5 Dan kuda pukul E5 Gajah E2 Dan kuda H5 Gajah pukul gajah di petak G7 Dan kuda pukul gajah di G7 Pion F4 Memajukan pion satu langkah oleh Zaki Untuk memberikan tempoh ancaman H4 H4 terus ya Memajukan pion-pionnya oleh Zaki Untuk terus mencacar ke pertahanan Sep Raja dari Ulanov Pion F5 Dan mengabaikan ancaman dari pion hitam tersebut Putih atau Zaki Putih atau Zaki lebih memilih langkah Maka Raja hitam harus pindah Dengan pindah ke petak H8 Kuda ke D5 Sebenarnya Di dalam situasi seperti ini Posisi dari hitam Sudah sangat terjepit Namun Internation Master Ulanov Masih terus melanjutkan permainan Dengan harapan Zaki akan melakukan langkah-langkah blunder Yang membuat situasinya menjadi berbalik Namun Zaki tampil tenang ya Dengan terus Melakukan serangan Terhadap pertahanan dari Ulanov Pion F pukul E4 Dan disinilah mulai Langkah kombinasi demi kombinasi Yang dilakukan oleh Zaki Yang membuat Internation Master Ulanov Menyerah Langkah pertama adalah dengan Benteng pukul kuda di petak G7 Pengorbanan benteng Untuk membuat Posisi dari Raja hitam Menjadi jelek Terpaksa ya Raja pukul benteng Lalu Menteri Skak di petak C3 Disini jelas Seharusnya Lebih baik bagi Pemain hitam Untuk melakukan langkah Benteng Menuju Ke petak F6 Jika melakukan langkah ini Walaupun nanti akhirnya kalah juga Tetapi Berhasil menghindarkan diri Untuk sementara waktu dari skakmat Menurut analisa komputer Lanjutan langkah Di dalam situasi seperti ini adalah Sebagai berikut ya Gajah pukul pion Kuda B4 Jadi disini terus Untuk memberikan Buah-buahnya Menteri pukul kuda Pion B5 Menteri C3 Pion B4 Menteri pukul pion di B4 Benteng B8 Menteri D4 Pion C5 Benteng skak di G1 Raja H8 Menteri pukul benteng di F6 Menteri pukul menteri Lalu kuda pukul menteri Disini terlihat jelas Bahwa putih unggul Dua perwira Tetapi Hitam untuk sementara waktu Terhindar dari skakmat cepat Namun Disini jawaban dari Internation Master Ulanov Cukup Salah ya Dengan Raja Menuju F7 Kita lihat Disini ada tulisan Checkmate is no unavoidable Artinya skakmat Sudah tidak tertahankan Lagi Dan Zaki Berhasil Menemukan langkah-langkah Untuk membuat Dari Ulanov Menyerah Yaitu dengan Gajah pukul pion skak Di H5 Dan setelah Raja ke-6 Maka Langkah terakhir dari Zaki Adalah Gajah skak Di G4 Dan di dalam posisi Seperti ini Internation Master Alexander Ulanov Menyerah Kita coba Analisis Satu demi satu Langkah Yang mungkin Dilakukan Ulanov Di dalam posisi Seperti ini Apabila Raja pukul kuda Jelas Akan mati ya Dengan Benteng skak Di D1 Hanya bisa kuda Menutup Lalu Benteng pukul kuda Skakmat Lalu Jika yang dilakukan Adalah Dengan Raja Kabur Ke petak Satu-satunya Yang bisa ya Yaitu F7 Maka jelas Benteng pukul pion Skak Raja hanya bisa Pindah ke Wah Raja Kalau pindah ke sini Jelas Skakmat Pindah ke sini Juga sama ya Skakmat Kalau Pindah ke Sini Apa yang bisa Dilakukan Apa yang bisa Dilakukan Masih cukup Berat ya Tapi mungkin Di dalam posisi Seperti ini Yang dilakukan Adalah Kuda Pukul pion Terlebih dahulu Menyiksa terlebih dahulu Karena memang Belum ada Langkah skakmatnya Disini Tapi jelas Sudah membuat Dari Intersemaster Alexander Ulanov Dalam posisi Yang sangat Kerepotan Karena harus Menteri pukul kuda Karena Raja sudah Tidak bisa kemana-mana Dan Benteng Pukul Menteri Jelas ya Di dalam posisi Seperti ini Menang jauh Oleh Saki Atas Ulanov Oke Menurut admin Tarigan Catur Bahasan dari Pertandingan ini Cukup ya Nantikan konten-konten Selanjutnya Tetap di Tarigan Catur Channel Terima kasih Tidak